Sebagai kabar penutup hari ini, Pemirsa, puluhan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasdem Subersari mengeruduk kantor kecamatan setempat Rabu Siak. Dalam aksi yang sempat memanas itu, mereka menuntut pengusutan dugaan kecurangan pergeseran suara milik caleg yang diduga melibatkan oknum penyelenggara pemilu. Iring-iringan pekerus DPC Partai Nasdem Kecamatan Subersari menggeruduk kantor kecamatan setempat Rabu Siak. Mereka merasa dirugikan lantaran adanya dugaan penggelembungan suara milik salah seorang caleg DPRD Jeberdapil I dari Partai Nasdem dengan modus menggeser suara partai dan caleg lainnya yang diduga melibatkan oknum panitia pemilihan kecamatan atau PPK Subersari. Masa yang datang bahkan sempat menghalangi proses pemindahan kotak suara yang hendak didistribusikan ke KPU hingga memblokade truk pengangkut logistik pemilu dengan mobil. Situasi sempat memanas, tatkala perwakilan bawah selu Jember yang hadir ke lokasi menerima protes keras dari perwakilan masa bahkan sempat terjadi aksi banting kursi plastik di tengah keriuhan tersebut. Situasi mulai terkendali saat komisioner bawah selu lainnya hadir dan melakukan mediasi dengan perwakilan masa. Dalam hal ini David Handoko Seto sebagai calon legislatif yang turut dirugikan dalam perkara dugaan kecurangan pergeseran suara. David bahkan mengklaim telah mengantongi bukti-bukti praktik tak terpuji oknum penyelenggara pemilu dalam perkara tersebut yang diduga menerima sejumlah uang untuk memuluskan aksi curang sang caleg nakal. Maka dari itu, pria yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPD Nasdem Jember tersebut menuntut bahwa selu maupun KPU menindak oknum PPK yang berbuat curang dan mengembalikan suara yang diduga telah bergeser dengan melakukan rekapitulasi ulang. Ya, jadi kami hari ini struktural Partai Nasdem ngeluruk ya, ngeluruk PPK Sumber Sari. Karena di sini, bukan lagi diduga, ini sudah terbukti. Ada kecurangan pencurian suara, ada kecurangan penggeseran suara suaranya Partai Nasdem kepada salah satu caleg yang itu dilakukan dengan sengaja, dengan sebuah transaksi. Nah ini harus diusut tuntas, kami ingin meminta pertanggung jawaban PPK Sumber Sari. Ya mungkin saja itu hanya dilakukan oleh oknum, tetapi PPK Sumber Sari ini adalah kelembagaan resmi, kolektif kolegial di bawah KPU, dan harus bertanggung jawab terhadap produk hukum yang sudah dikeluarkan. Jadi kalau kami hari ini di sini, kami ingin mempertanyakan kenapa itu bisa terjadi. Dan ini bukan tidak sengaja, sudah disengaja, karena DA1 yang sudah dishare kepada seluruh saksi partai, 18 partai itu, awalnya kemudian besoknya ketika ditanda tangani, angkanya berubah. Dan berubahnya nggak main-main, di partai kami, partai kami adalah partai yang dirugikan. Dan indikasi ini tidak mentuk kemungkinan juga terjadi jual beli suara dengan partai lain. Ya ini indikasi, yang ini ya. Tapi kalau yang ada di partai Nasdem ini sudah pasti terbukti, kami punya buktinya. Jadi buktinya adalah ada di DA, mana tadi DA-nya Pak? Ada di DA ya, jadi awalnya ini adalah yang dishare kepada semua saksi pada saat saksi dan PPK melakukan pleno finalisasi. Kemudian di DA1 yang ditanda tangani dan sudah diterima oleh semua saksi hari ini, posisi sudah diada di partai masing-masing. Ini ternyata angkanya berubah. Ini dari partai Nasdem saja. Bisa jadi di partai lain juga ada indikasi yang sama. Ini kami ingin keadilan. Kami ingin ini pelakunya diproses secara hukum. Karena ini sudah terjadi suap-menyuap. Ada transaksi. Ada uang 5 juta di sini yang kami dapat informasi dilakukan oleh Oknum Jalek dengan pelaku ini atas instruksi petugas PPK dari kecamatan lain. Menanggapi tuntutan masa, Devi Aulia Rahim, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Jeber mengatakan bahwa permasalahan terjadi lantaran modul C hasil yang dikeluarkan oleh PPK setempat tidak sesuai dengan dokumen C hasil sehingga memicu kemarahan serta membuat sejumlah peserta pemilu merasa dirukikan. Bawaslu pun menyarankan agar tuntutan masa dilaporkan kepada pihaknya sehingga dapat ditindaklanjuti dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan hari ini sebenarnya berefek dari produk hukum yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman PPK kecamatan Sumber Sari begitu. Nah ketika model D hasil kecamatan yang sudah dikeluarkan oleh PPK kecamatan Sumber Sari ini dianggap tidak sama dengan C hasil atau perolehan suara di salah satu calak begitu ya. Nah sehingga ini memicu, memicu kemarahan. Kami Bawaslu Kabupaten Jember itu siap menerima laporan dalam bentuk apapun dan siap menindaklanjuti itu. Nah kami tadi sudah menyampaikan beberapa hal mekanisme itu dan kami siap menunggu di Bawaslu Kabupaten Jember. Usai memimpin aksi geruduk kantor kecamatan, David bersama Mursit, Ketua DPC Nasdem Sumber Sari melaporkan dugaan kecurangan pergeseran suara secara resmi ke kantor Bawaslu Jember. Dari Sumber Sari, Vicky Mardika mengabarkan untuk KCTV.